Polri Bayangkara 25 April 2024 Sekitar pukul 22 WIB Jenasah laki-laki usia sekitar 20-40 tahun Dengan luka terbuka bagian pelipis kiri tembus ke kanan Puslapfor memeriksa terlebih dahulu luka diduga luka tembak pemeriksaan GSR Sehingga pemeriksaan tubuh jenasah ditunda sebelum hasil Puslapfor keluar Ujar Asri mendampingi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dengan tim Puslapfor Polri Di Mapol Restro Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2024, sore Dr. Asri menuturkan pemeriksaan tim dokter forensi berupa ronsen Dan CT scan luka di kepala CT scan kita gelar malam hari dan pemeriksaan selesai pada Jumat, 26 April 2024 Sekitar pukul 2 WIB, tambahnya Setelah itu pada Sabtu, 27 April 2024, lanjut Asri Kembali melakukan pemeriksaan luar pada jasad korban secara lengkap Dari pemeriksaan terdapat satu luka tembak pelipis kanan keluar ke kiri Pola akibat luka tembak dengan menempelkan senjata api dan tidak ada anak peluru di dalam kepala Juga ada patah tulang kepala serta tidak ada tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh lainnya, tuturnya Si kurban di dalam mobil Terima kasih kerana menonton!